Siapa sangka di musim kemarau semacam ini masih dapat kita jumpai lumbung pakan yang cukup lebat Yuk saksikan video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sempat sekalian, saat ini saya berada di sebuah tempat di sebuah sisi Waduk Gajah Mungkur Kabupaten Wonokiri Seperti yang pemirsa lihat saat ini debit air di Waduk Gajah Mungkur mulai surut Hal ini nampak seperti yang sobat lihat bekas jembatan yang menghubungkan antara dua wilayah sudah mulai terlihat Kali ini saya berada di bawah jembatan cengkal dari Waduk Gajah Mungkur Kabupaten Wonokiri Nah, di bawah jembatan ini air yang surut ini tempat sedimentasi atau yang tidak tergenang air dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam rumput Nah, ini kita lihat ada penampakan namanya ini Mbak Siapa namanya? Citra Mbak Citra Sedang apa Mbak Citra? Oke, ya Mbak Citra ini sedang melihat tanaman rumput yang ditanam oleh masyarakat sekitar sebagai bang pakan atau lumbung pakan Nah, jika pemirsa lihat disini sangat luas sekali dan ini kalau kita lihat sejenis rumput kalau masyarakat setempat ini menyebutnya sebagai kolon zono tapi kalau kebanyakan kolon zono itu biasanya di daunnya Nah, daunnya ini ada sedikit rambut-rambut tapi kalau yang ini halus yang ini halus tapi kalau pemirsa lihat yang lain nah, ini ada rambut-rambut halusnya nah, ini ada rambut-rambut halus yang sering masyarakat lihat sebagai kolon zono nah, ini kalau ini di permukaannya itu sedikit rambut-rambutnya nah, dengan keseluruhan kalau boleh saya katakan ini sebagai lumbung pakan untuk menanam kolon zono nah, selain dari rumput kolon zono disini juga ada rumput liar nah, seperti ini eh, jangan kesitu nah, ini rumput liar kalau semacam ini rumput liar khas ketika tidak tergenang rumput-rumput ini secara liar akan tumbuh di sekitar waduk gajah ngkur oke, ini sangat luas sekali dan ini rumput itu masih kecil masih kecil ya, ini kita lihat nah, ini sampai ke barat sana sampai jauh namun juga di beberapa tempat selain ditanam rumput-rumput kolon zono ini juga ditanam jagung nah, ini kalau kita lihat jagung ini nah, ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bercocok tanam nah, khususnya sebagai ini sisi sini bank pakan dan disini adalah budidaya jagung nah, biasanya ketika ini sudah musim panen pakan-pakan ini pakan-pakan apa nanti dulu ya bagus sekali daunnya oh, daunnya bagus sekali ya, jangan di jangan dicabut ya nanti dimarahi oke, jadi ketika ini sudah musim panen tentunya buahnya bisa dipanen kemudian tebonnya ini bisa dijual nah, biasanya di pinggir-pinggir jalan ini banyak masyarakat yang menjual ini pakan satu unting atau satu ikat jangan ke situ mesti satu unting atau satu ikat itu biasanya di harga 5.000 rupiah oke, sehingga ketika para peternak atau masyarakat sedang repot gak bisa ngarit tinggal membeli satu ikat seharga 5.000 rupiah sehingga dengan demikian masyarakat pun juga berbondong-bondong untuk menanam memanfaatkan lahan di sekitar waduk gajah mungkur ini untuk budidaya pakan nah, jadi untuk budidaya pakan atau rumput kolonjono oke sobat sekalian ini sisi lain waduk gajah mungkur yang tentunya selain dimanfaatkan untuk bercocok tanam semacam ini masyarakat juga bisa melakukan aktivitas hobi yaitu memancing oke terima kasih jangan lupa like, komen, dan subscribe sisi lain waduk gajah mungkur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati